Pada tanggal 7 malam itu, ada komunikasi saudara dengan istri saudara yang mengenai peristiwa antara istri saudara dengan Joshua? Jadi saya sampaikan yang mulia, saya kembali dari kantor jam 20. Saya kemudian bersama anak pertama yang masih ada di Saguling. Kurang lebih jam 23 saya ditelepon oleh istri saya. Jam 23? 23 tanggal 7 itu. Saya kaget karena istri saya menelpon dalam kondisi menangis yang mulia. Istri saya menyampaikan, Pak Joshua berlaku kurang ajar kepada saya. Dia masuk ke kamar. Saya sampaikan, loh kurang ajar gimana? Kok berani dia? Sudah, saya akan pulang besok. Kamu jangan telpon ajudan yang lain, karena saya khawatir nanti terjadi apa-apa terhadap saya di sini. Itu saja yang disampaikan, atau ada hal lain? Tidak ada hal lain yang disampaikan, karena saya sudah sampaikan. Kurang ajar gimana? Saya jemput kamu ke Magelang. Jangan, Pak. Semuanya saya khawatir nanti terjadi apa-apa di sana. Sudah, kalau begitu saya minta untuk pores untuk datang, amanin kamu. Sudah, Pak. Saya takut nanti terjadi apa-apa ada ancaman dari Joshua. Sehingga saya sampaikan, saya tetap ngotot untuk bisa membantu istri saya, karena saya tahu dalam kondisi menangis tidak pernah seperti itu, Yang Mulia. Tidak pernah seperti itu maksudnya? Boleh diceritakan? Tidak pernah menelpon saya dalam kondisi menangis seperti itu, Yang Mulia. Tidak pernah menelpon saudara dalam kondisi menangis? Iya, selama pernikahan saya 22 tahun, Yang Mulia. Terus? Kemudian saya sampaikan, saya harus ke sana. Istri saya menyampaikan, sudah, ini semua sudah tenang. Terdakwa kuat dan Ricky juga sudah tidur di depan tangga, kata istri saya. Ya sudah, besok pagi saya akan kembali. Ya sudah, kalau begitu. Kalau ada apa-apa, kamu telepon saya. Apa istri saudara menghubungi saudara? Saya kaget, Yang Mulia, karena tidak seperti biasa istri saya menelpon dalam kondisi menangis dan berbisik seperti itu, seperti tidak ingin kedengaran yang lain. Kan tadi saudara mengatakan ya, bahwa saya tidak pernah mendengar istri saya mengeluh atau bercerita sampai nangis itu. Dan saudara agak khawatir. Khawatir? Khawatir. Tapi pada saat yang sama, saudara, main bulu tangkis bisa. Karena saya tidak berpikir akan sefatal ini kejadian. Bukan, maksud saya, ini bertolak belakang gitu loh, artinya bertolak belakang. Nah, kalau saudara mengatakan bahwa saya khawatir saudara menuruti apa permintaan istri saudara untuk tidak menghubungi aparat kepolisian setempat. Tapi pada saat yang sama, saudara tidak khawatir juga dan bisa main bulu tangkis. Kan dijadwalkan, disampaikan course free, bahwa tadi seperti yang sudah bilang, ada jadwal main bulu tangkis. Saya hanya mempersiapkan dulu, Yang Mulia, karena diberitahunya pas sidang kode etik itu, siang harinya. Karena memang malam itu biasanya rutin untuk kegiatan bulu tangkis. Oke. Sudah pulang dari kantor jam berapa? Setelah selesai sidang komisi kode etik, kami langsung kembali. Karena diinformasikan akan ada bulu tangkis, sehingga kami mampir ke bangka untuk mengambil perlengkapan. Setelah dari bangka, kami kembali ke Saguling. Saudara mampir dulu ke bangka, kemudian baru ke Saguling. Iya, 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 iya. Tidak, kemudian baru ke Singuling. Tidak, kemudian baru keang-pelengkapan. Tidak, kemudian baru kebangka, kemudian baru kebangka, kemudian baru kebangka. Terima kasih.